Ada kembali di Ragamberkara, pebersa sebuah kapal penumpang terbakar di Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan. Para penumpang yang sudah berada di atas kapal segera dievakuasi turun dari atas kapal oleh kru kapal. Kapal Pelinsoya yang rencananya akan membawa ribuan penumpang ke Samarinda, Kalimantan Timur terbakar di Pelabuhan Nusantara, Parepare, Sulawesi Selatan. Sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran Parepare terus berusaha memadamkan api yang diduga berasal dari dapur kapal. Para penumpang yang sudah berada di atas kapal langsung dievakuasi untuk turun. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun ribuan penumpang yang hendak berangkat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kemungkinan terjadi penundaan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kapal penumpang yang terbakar di Pelabuhan Parepare, kita sudah terhubung, Pembersa, dengan Kepala Syabandar Pelabuhan Parepare, Bapak Triyono. Selamat sore, Pak Triyono. Selamat sore. Baik, Pak Triyono, untuk saat ini kondisinya seperti apa? Pasca ada kapal terbakar yang tadi diinformasikan. Ya, jadi untuk saat ini kondisi di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare dalam keadaan kondusif, aman, dan semuanya terkendali. Namun tadi juga ada beberapa penumpang juga diberikan pilihan kepada penumpang untuk dapat melanjutkan pelayarannya atau pindah kapal ke kapal yang lain. Dan ada juga beberapa penumpang juga tentunya yang memilih kapal itu sampai setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Merinspektur KSOP Parepare. Karena kapal ini wajib dilakukan pemeriksaan Merinspektur oleh petugas KSOP Parepare pasca kejadian kebakaran di dalam kamar awak kapal tersebut. Demikian, Mbak Tiana. Hingga saat ini, Pak, sudah diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut? Ya, jadi setelah KSOP Parepare melakukan pemeriksaan langsung kepada awak kapal, nakoda kapal, dan beberapa saksi yang ada, kejadian semula berasal dari ruangan awak kapal atau kamar awak kapal. Itu sekitar 2x2 meter kecil. Tapi awal dari situ, maka gumpalan asap naik hingga ke dapur. Jadi dapur tidak terbakar, tapi yang terbakar hanya ruangan ABK kapal. Demikian, Mbak Tiana. Bagaimana dengan adanya perlengkapan untuk mengantisipasi kebakaran, Pak, yang ada di kapal? Iya, jadi pada saat kejadian, maka secara otomatis alarm sudah berbunyi dan awak kapal juga sedang bergak untuk melakukan penyemprotan atau juga melakukan evakuasi terhadap penumpang yang ada di atas kapal. Karena kapal tersebut ini masih berada di dermaga, bersandar di pelubuhan Parepare. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan Pak Triono, Kepala KSOP Parepare, telah bergabung bersama kami di Ragam Perkara.